Oke, jumpa lagi dengan saya, Suharman Arman. Menjadi seorang Youtuber itu, udah saja, kita tinggal membuat video, lalu kita upload, tetapi nanti hasilnya akan seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Oke, untuk pengambilan gambar. Biasanya untuk pengambilan gambar itu memang memakai kamera. Tapi, teman-teman juga bisa memakai kamera HP di atas 3MP. Tapi nanti itu harus di-edit. Nah, untuk edit adalah bagian hal yang terpenting yang teman-teman harus pelajari. Sekarang, ini sudah banyak software-software gratis buat teman-teman yang akan meng-edit video. Jadi, teman-teman tinggal mendownload saja, yaitu antara lain Movie Maker. Movie Maker adalah software yang biasa dipakai saya untuk menge-edit video. Anda tinggal mengetik di Google. Tinggal mencari. Nah, anda ketik saja, download Movie Maker. Terseram mau pakai yang 2018 atau yang klasik. Itu tergantung anda. Oke, yang kedua adalah Filmora. Filmora itu bisa juga dipakai untuk laptop dan juga bisa dipakai buat HP. Nah, untuk yang laptop, banyak juga yang sudah saya pakai untuk meng-edit-edit video yang lain. Dan juga untuk teman-teman yang mau memakai Filmora melalui HP juga bisa. Itu gratis, 100%. Anda tinggal mendownloadnya saja di Play Store. Untuk yang ketiga, itu kita pakai Game Studio. Game Studio adalah program yang biasa untuk merekam tampilan yang ada di layar laptop. Yang keempat adalah Game Master. Game Master itu banyak digunakan oleh teman-teman. Tetapi, untuk versi yang free, itu biasanya, biasanya itu terdapat logo di sebelah kanan. Kanan kita. Itu sangat mengganggu sekali dengan tampilan layar yang ada untuk merekam sebuah gambar. Dan yang terakhir, itu adalah program video editor atau editor video. Karena itu bisa membuat gambar mundur. Mundur ya. Atau bahasa kerennya rewind. Rewind. Dan saya juga kadang-kadang kurang memperhatikan hal-hal lighting atau pencahayaan. Oke, untuk teman-teman, mungkin yang lebih baik untuk pencahayaan atau lighting, ini seperti ini. Nah. Tapi, bagi teman-teman yang hobinya melihat ke kiri, ya sebaiknya seperti ini. Nah. Ini yang hobi melihat sebelah kiri atau sebelah kanan seperti ini. Jadi, terserah teman-teman mau pilih, mau melihat yang ke kiri atau ke kanan, terserah teman-teman yang menilai bagusan yang mana. Atau seperti ini, terserah teman-teman yang biasa sampai. Untuk teman-teman yang hobi nge-vlog, ambirlah gambar biasa dari sisi sebelah sini. Nah. Atau lurus ke depan. Nah. Atau seperti ini, atau lurus ke depan. Jangan seperti ini. Tapi, bagi teman-teman yang kesulitan untuk belajar, seperti saya, tidak ada larangan upload saja video teman-teman tanpa di-edit pun tidak apa-apa. Tetapi, itu akan membuat video teman-teman jadi kurang berkelas. Karena, untuk mengedit sebuah video, itu harus mempunyai jiwa seni yang tinggi. Oke, gitu saja teman-teman. Salam, YouTuber.